bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di FMRI channel apa kabar sobat warga semuanya mudah mudahan sehat dan sukses selalu hari ini saya berada di jalan apa ini ya? ini menuju ke gerbang tolimo kita akan mencoba jalur tol cejago seksi 3A yang baru kalau penjelasan dari drone nya sudah terkait dengan lajur khusus ya sekarang kita langsung coba kita test drive tol cejago 3A sambil saya jelaskan lagi nah sebenarnya ini saya paling dekat itu itu sebenarnya dengan gerbang tolimo tapi karena emang cejago 3B nya yang nanya mulu nih yang menuju ke pamulang yang menuju ke cinere yang menuju ke bandara menuju ke merah belum, belum bisa langsung karena saya juga termasuk yang menunggu cejago seksi 3B ini masih belum selesai ya, nanti kita akan melintas disitu melintas di jalurnya dan sekian lagi saya juga akan coba tunjukan di jalan raya Krukut akses masuk dari jalan raya Krukut saya kan masuk dari sini gak ada gak ada yang bisa langsung akses masuk menuju ke Semang Susung Krukut kan? nah saya akan menggunakan pintu tol Krukut lalu putar balik di Brigif masuk lagi barulah gitu ke arah sana dan saya akan tunjukkan saya akan cobain jalurnya sekaligus agar bisa terbayang gitu ya mungkin kalau dari arah Krukut itu masuknya lewat mana karena emang dari desainnya tidak ada sampai saat ini tapi saya gak tahu kalau ke depannya ya apakah nanti pemerintah akan membuat jalur baru tapi yang jelas dari desain-desain yang ada tidak ada pintu tol Krukut lainnya selain yang di jalan raya Krukut saat ini oke dan kita sudah sampai di Viteran ini juga nantinya kalau kita bicara RT RW ruang rencana tata ruang tata wilayah ini harusnya akan ada jalan terusan Juanda Cineria itu sampai ke tempat tadi ya sampai ke perkegaan di Pangas tadi sekarang kita mencoba jalur menuju gerbang ini kita akan tiba di area pelebaran jalan yang masuk dalam proyek Cijago 3 nantinya 3B masuk dalam proyek 3B jadi kalau nanti Cijago 3B nya difungsionalkan atau di operasikan nah ini titiknya nih ya sudah mulai beberapa titik sudah mulai dibongkar-bongkarin sisi kanan sisi kirinya ini juga harusnya nanti dalam waktu dekat harusnya mungkin ya ini juga ada beberapa titik nih harusnya juga ke sana nih ini kita saksikan kiri dan kanan ini harusnya sudah mulai kelihatan ya sudah mulai dibongkar beberapa titik dan ini akses masuk ke gerbang tol sisi kanan Trisula sudah benar-benar kelihatan banget gitu ya bahwa itu nanti akan jadi akses masuk tol Limu tapi sekali lagi masih proses percepatan pembebasan lahan kita nantikan saja semoga percepatannya bisa segera sehingga pembangunannya bisa dikebut di gaspol ya kalau semuanya sudah 100% dibayarkan oke ini dia nih mau wiiit mobil langsung berhenti ngerem buh itu beda tingginya mantap banget uh up ini mantap itu sudah sampai di samping tol desari nah ini kita dari Krukut nih ya sebutannya ya bagi warga Krukut kan pasti yang bilang warian nggak punya akses jadi saya juga sudah memiliki akses langsung kita akan ke jalan raya Krukut lalu ke putar di Brigib ya jadi saya dari Krukut sekalian nih akan melihat progres per tanggal 28 Desember jalan raya Krukut ya seperti apa jalan raya Krukut kelebaran jalan raya Krukut karena kondisinya sedang dilebarkan di tanggal 28 Desember hari ini kita akan ke arah kiri jadi saya sudah coba dengan motor sekarang kita sekalian aja pake mobil sekalian lihat view langsung ya view langsung kondisi terkini di jalan raya Krukut ya ini saya masuk di jalan raya Krukut kita akan ke kiri ke kanan itu masuk ke si masusun Krukut tapi nggak ada pintu tolnya misalnya kita harus ke kiri dulu nah kiri kita akan melihat bagaimana progres pelebaran jalan per tanggal 28 Desember 2022 wah nggak berasa ya 2 hari lagi 3 hari lagi kita sudah meninggalkan 2022 ini oke oke kita lanjut dulu kita akan melihat seperti apa pelebaran jalan yang ada di jalan raya Krukut seperti apakah pas sudah semua selesai pengecorannya atau belum ini masih di area sekolah kalau nggak salah ya ini ada polisi tidur di sini tuh kalau nggak salah sisi kanannya itu sekolah sebelah kiri sini masjid oke ya bener ya silahkan ada sekolah kita akan dikasih polisi tidur di sini nah ini dia kita saksikan belum selesai 100% kita saksikan masih ada proses pengerjaan pemagaran dan bagian dari pengecoran jalannya juga sepertinya nggak tau ini arusnya sih masuk pengecoran jalan ya apakah ditimbun tanah doang nah ini kan sebelah sisi ini kan pelebarannya pengecorannya sebagian sudah di gicor tapi masih ada yang berupa tanah tuh kenapa yang tanah ini memang cuma tanah doang atau itu masuk yang dicor gitu kan tuh itu kan sebagian-sebagian masih ada yang berupa tanah ya kayak gitu ya kondisinya ya sudah pemagarannya sudah seperti ini sekarang kita masuk ke pintu tol Depok Antasari yang kemarin juga banyak yang nanya memang kok pintu tol Depok Antasari bayarnya 2 kali gitu ya itu kalau dari gerbang tol Krukut 5 sekarang kita akan coba masuk dari gerbang tol Krukut yang ada di akses dari jalan raya Krukutnya yaitu menuju ke arah Depok Antasari tuh oke udah dipasangin juga tuh karena kemarin banyak banget motor ya jalur ini hanya untuk tol udah dipasangin ini sempat karena jalan Krukutnya ditutup banyak sekali pengendara sepeda motor yang masuk ke jalur ini tapi Alhamdulillah sekarang udah nggak ada lagi oke kita saksikan ya ini juga ada concrete barrier ini hitam kita harus ke kanan ya kita akan coba lihat disini bayar gitu ya nanti di Cilanak juga sebenarnya bayar lagi gitu memang nggak cuma bayar itu tarif tol Desari itu nggak begitu pembayarannya tarif untuk tol Dibu Kantasari ya jadi tidak satu tarif langsung seluruh ruas tidak gitu jadi ini yang kita bayar itu untuk keluar beri gift kita nggak perlu bayar lagi tapi kalau kita keluar Cilandak keluar Cilandak utama kita perlu bayar oke kita ambil kiri aja kayaknya takut ada yang buru-buru di kanan kita kasih jalanannya di kanan oke di tanggal 28 ini kita saksikan pengendara banyak juga ini lumayan nah ini saya juga jangan sampai kesasar nih jangan sampai sambil ngomong-ngomong kelewatan lagi atau nggak kurang ini kurang maju ya oke kita ke gerbang tol ini kurukut ini disebut juga gerbang tol kurukut 4 tapi saya sudah tanyakan emang ini kan desainnya nggak masuk dalam gerbang maksudnya kurukut ya sudah tap disini 3.000 nah makanya disini gerbang tol ini 3.000 di gerbang tol kurukut 5 dan juga 3 itu sama 3.000 rupiah jadi 3.000 rupiah itu adalah jalur yang bisa kita gunakan atau yang sudah digunakan dari kurukut sampai ke Brigif begitu sobat keluarga semua ya jadi tarif 3.000 rupiah itu adalah tarif di Pukantasari yang memang sampai Brigif ini nah di Brigif ini nggak ada gerbang tol makanya dia kita kasih apa dikasih kita tuh bablas keluar langsung 3.000 rupiah itu bukan langsung sampai ke Cilandak ya sob gitu yang perlu diketahui oke kita sekali lagi kita keluar di Brigif kita akan putar balik sekaligus memberikan apa namanya penjelasan sekaligus memperlihatkan dimana sih kita harus berputar balik dan kemana gitu ya makanya saya katakan kita santai aja kita berada di lajur kiri kalau bingung nggak perlu ngebut-ngebut kecuali kalau emang udah paham jalurnya ya gitu nanti di sini nih saya kasih tau ya oke ini kita udah melihat ada pintu ada keterangan ada rute pemberitahuan rute bahwa kita akan keluar di Brigif di kilometer 6 keluar 6 itu adalah keluar di kilometer 6 tuh lihat kanan itu keluar 6 kilometernya memang kilometer 6 ya disininya tulisannya keluar 6 jadi kita berada di kilometer 6 kita keluar di Brigif oke dan kita akan berputar balik masuk lagi ke arah desari lagi karena kita mau masuk ke arah margonda kan karena kita berada dari jalan raih krokod nggak punya akses langsung maka kita berputar balik nih disini kita akan putar balik tuh kita nggak bayar lagi kan 3000-an itu udah nggak bayar lagi gitu loh jadi 3000 itu untuk tarif disini nah disini juga ada layanan tol ini tadi malem juga mungkin ada yang ketemu dengan saya nih dari desari ya mobil-mobil yang live streaming saya ketemu ini lagi kotor banget nih kayaknya ada truk tanah nih dari mana nih lihat banyak banget gitu tanahnya ini oke kita lanjutkan nah ini kita udah masuk lagi kita udah berputar dari Brigif kembali lagi ke arah simansung krokod jangan sampai salah saya juga nggak boleh salah nih nanti saya lagi ngobrol-ngobrol gini lagi ngasih narasi salah ngambil jalurnya ya bahaya banget ya dan tol limau kantor sehari tadi sebuah jalur kayak lampu sananya masih nyala ya lampu yang lain mati lampu sana doang tuh yang nyala tuh yang kelihatan oke sekarang kita fokus lagi ke jalan tol sekali lagi kita kita akan ke gerbang tol kerukut tiga saat ini saya akan mencoba keluar ke margonda ya dan jalur ini bisa digunakan juga untuk ke arah jagorawi cimanggis pitong jatikarya bebas nah oke disini memang ada tulisannya ya tuh keluar 7 gandul di momroyung maka jangan keluar disini jangan keluar disini sekali lagi ya kilometer 7 jangan keluar di kilometer 7 jangan maju lagi ya disini juga sudah ada VMS nih tuh patuhi protokol covid oke siap nah ini siap pelan aja di di 60 km ya kita di 60 km nah disini saya ingin memberitahukan kalau sobat keluarga semua ingin ke kukusan jangan jangan keluar disini jangan maju lagi nah ini ya banyak yang salah nih keluarnya di gandul di momroyung nantinya masuknya ke kerukut lagi nantinya jalan raya kerukut ya keluar disini itu untuk ke raya kerukut lagi kalau mau ke sini raja jagorawi kalau mau ke kukusan kalau mau ke margonda ada Cisalak keluar Cijakurawi Cimangisi Bitung nyati karya nih di depan sini nih nih dia ya nggak jauh tidak jauh dari situ barulah kita ambil sini jalurnya nih tuh ada petunjuknya lihat tuh kukusan margonda ya nah itu sementara yang ditutup adalah cinere kenapa cinere ditutup supaya nggak pada bingung ya di sini nih ada ada concrete barrier sebelah kanan itulah jalurnya nanti yang untuk ke arah cinere karena karena tadi kita udah lihat di gerbang tolimunya belum selesai makanya ditutup dulu nih tuh nih ada concrete barrier nih ini adalah jalurnya yang ke arah cinere yang ditutup sementara ini nah jadi hanya bisa menggunakan ke arah kukusan margonda Cisalak jagorawi jati karya cimangi cibitung oke nah sekarang kita akan ke gerbang tolimpul 3 nah saya akan memberikan ilustrasi ilustrasi akan melakukan test drive untuk yang ingin keluar ke kukusan kalau mau keluar ke kukusan kita harus ambil pelajur paling kiri nah saya akan tunjukkan nih kalau di sini juga ada pemberitahuannya nih tuh ada pemberitahuannya tuh warna ungu ya warna ungu tuh untuk transaksi khusus menuju exit kukusan 4 sudah diberikan panduannya kalau yang mau langsung bablas jagorawi maka nggak perlu tuh kita nih kita cek ya harus ini cuma 3.000 bukan 12 tuh 3.000 kan 3.000 rupiah nah ini jangan jangan khawatir kalau udah salah di sini wah saya mau ke jagorawi nih nggak usah mundur santai aja ikutin jalurnya gerbang tol kukusan 4 tinggal masuk tol lagi kan nggak jauh dari keluar tol kan ada pintu masuk tol lagi kan nggak perlu jadi harus mundur ya bablasin aja karena kalau mundur itu menurut saya di pintu tol itu di jalan yang memang wah padang ngebut ngebut mungkin ya di sini itu kecepatan maksimalnya 100 km per jam jadi hati-hati lah jangan menggunakan untuk mundur jangan jangan mundur maksudnya oke kita sudah berada di atas jembatan proteksi bibagas ya tidak terasa nih overpass lontar juga udah kelewat ini adalah jembatan proteksi bibagas di bawah kita nanti di depan sini nih ada jalan keramat ya kalau yang sudah menyimak video drone dari FM mini channel nah ini ada petunjuk berikutnya kukusan BG km 40 nah ini juga mengenai kilometernya udah saya jelaskan tidak perlu bingung ini km 40 itu adalah km yang nantinya sudah terintegrasi dengan JOR 2 secara keseluruhan sedangkan untuk Cijago 1-2 nantinya secara bertahap akan disesuaikan ini km 15 ya oke kita keluar di kukusan 4 nah ini dia kita keluar di kukusan 4 jadi kalau wah gimana nih bang gitu mau keluar Cimanggi mau keluar Jago Rawi nggak bisa dong bisa tenang aja dan nggak dirugikan tidak dirugikan juga ya kan ini tetep 0 rupiah tuh nggak bayar lagi kita 3.000 tadi adalah 3.000 bayar tol desari kalau Cijago 3 aja masih 0 rupiah masih gratis tuh masih gratis ya kan oke sekarang kita akan coba lagi masuk lagi ya kita akan masuk nih kita akan masuk ke arah gerbang tol kukusan 1 ya untuk ke arah Jagorawi Cipanggisi Bitung Manggonda Cisalat nah tinggal puter balik disini ya jadi puter balik disini dan ini seharusnya nih ini udah ditertipkan oleh bantuan Satul PP Dishook Pak Polisi tapi yang pedagang yang jual disini balik lagi nih kenapa sih nggak boleh jualan disini karena emang ini volume kendaraannya nanti kalau sudah berfungsi ya ini pasti kemakan banget ini ke ruas jalannya gitu ya nah ini kalau kita karena mau ke arah Manggonda kita masuk lagi kita masuk di gerbang tol kukusan 1 oke kita ambil kanan yang sepi nah disini payarnya kita 9.000 nah 9.000 itu adalah tarif tol Cijago seksi 1 dan seksi 2 yang existing artinya yang memang sudah digunakan dari sejak tahun berapa tuh nah 9.000 kan jadi kita bayar jalur tol yang memang sudah lama digunakan ya kita menggunakan jalur ke Vargonda dan seperti inilah Cijago 3 main roadnya kalau nanti tadi kita nggak ngambil yang kukusan ya nah dari kanan ini sekarang kita harus hati-hati kalau biasanya normalnya nggak ada mobil sekarang dari lajur kanan dari kanan ada kendaraan melintas jadi harus hati-hati jangan main langsung main hajar kanan aja gitu ya nah disini kilometer 15 seperti yang sudah saya kasih tau ya nantinya ke depan akan terus disesuaikan kita akan menuju ke keluar Vargonda dan ini adalah termasuk ruas tol Cijago 1 dan Cijago 2 kita akan keluar di Vargonda untuk Cijago 3 sekali lagi Cijago 3A kukusan kedukut hanya difungsionalkan sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 maka pada tanggal 4 Januari 2023 akan segera ditutup ya sekali lagi tanggal 4 Januari itu akan ditutup maka sobat keluarga semua harus bisa mencari jalur lain jangan nanti menggunakan jalur yang sama untuk tanggal 4 Januari 2023 sampai kapan sampai beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah uji laik fungsi untuk mendapatkan sertifikat laik fungsinya dan kita sudah hampir tiba keluar di Raya Margonda ini ini cepat sekali nih kalau dari arah beri GIF mau ke Margonda tuh wah cepat sekali nanti ini saya bawa tadi santai terus ya di 60 km per jam nanti berapa menitnya saya coba tampilkan di layar karena tadi saya nggak nggak sempat hitung tapi nanti bisa kehitung dari jumlah menitnya oke oke kita sudah keluar di pintu Margonda Citaya oke belum sampai banget ya nanti kalau udah sampai ketemu jalan Raya Margonda barulah kita coba perkirakan berapa menit sampai ke titik jalan Raya Margonda oke sudah tiba nih jadi kurang lebih sekian ya sekian menit aja yang biasanya harus mencet matatan kita bisa tiba dengan sangat cepat sekali ya terimakasih banyak sudah menonton jika ada saran masukkan pertanyaan jangan lupa tuliskan di kolom komentar kita bertemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax